Halo guys kembali lagi bersama saya si Bandit20 Oke guys di video kali ini saya akan membaikkan bagaimana cara pemasang add-on di MCPE guys dan last saja sebelum lonceng videonya rekam baiknya kalian tekan tombol subscribe dan jangan lupa juga untuk like video ini dan share teman-teman kalian sebanyak-banyaknya Oke tempat bahasa-bahasa lagi langsung saja kita ke videonya cuy let's go Oke di langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah download add-on ya teman-teman ini adalah langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu pastinya download add-on ya teman-teman jika sudah download kalian harus download aplikasi yang namanya Zarchiver dan bisa download di Playstore ya kalian bisa download di situ nah jika kalian sudah download add-on dan juga aplikasinya Zarchiver dan bisa langsung simak video ini nah saya akan jelasin dulu tentang add-onnya teman-teman ini ada MC add-on MCPEG dan juga zip nah kalau kalian add-on kalian formatnya berbentuk MC add-on dan juga MCPEG ya kalian langsung saja tinggal pasang cuy ini adalah secara mudah untuk memasang add-on dan gampang juga dan kalian langsung saja buka file manager bawaan HP kalian mungkin pergi ke tempat add-on kalian berada ya dan langsung saja nah seperti contoh disini cuy saya sudah pergi ke file manager dan tempat ke folder add-onnya ini dan jika seperti ini ada MC add-on dan juga MCPEG kan cukup klik contohnya saya akan ambil yang atas ini dulu saya akan klik seperti ini dan akan muncul tampilan seperti ini cuy nah kalau udah seperti ini dan klik dokumen ini cuy nah nanti bakalan seperti ini klik selengkapnya nah bakal muncul Minecraft seperti ini dan kalian klik Minecraftnya dan otomatis akan ke Minecraft oke langsung saja kita tunggu nah ini ada logo input starter disitu nih dan ya sukses dan kalian berhasil memasang add-on nya itu yang MC add-on terus kita bakalan coba ada kita bakalan cobain yang MCPEG lagi jadi nah oke guys jadi disini audionya hilang coy jadi ya saya dabbing sendiri ya jadi ya kalian bisa ikutin tutorialnya ini bagaimana ini enter oke kalian klik dokumen terus Minecraft oh kayaknya ini kalau yang MCPEG nggak bisa setahu ku kalau nggak salah ya kita coba dulu tuh file itu kalau MCPEG nggak bisa coy kalau untuk MCPEG itu nggak bisa jadi ya harus diubah dulu cuy oke guys mungkin ini ada kejadi kesalahan sedikit cuy nah yang untuk MCPEG ini nih ya yang belakangnya ini MCPEG ini kalian harus ubah dulu cuy ubah dulu cuy ubah dulu bisa nggak ya di sini ya kita coba ubah ganti nama nah di belakangnya ini kalian ubah namanya cuy dan tadinya MCPEG jadi MC add-on nah kalau form format oh nggak bisa ya di sini yuk nah di file manager bawaan nggak bisa jadi kita jadi kita jadi kita jadi kita jadi kita jadi kita ubah dulu ini oke nah ini dia yang di belakangnya ini kita ubah jadi MC add-on cuy nah seperti ini bakalan berubah bakalan berubah seperti ini dan ya kita ke file manager lagi dan kita klik di sini langsung ke dokumen oke cuy disini hilang lagi audionya jadi dubbing lagi coy nggak tahu ini masalahnya kenapa ini bisa-bisa hilang audionya ya jadi ya di sini saya lagi pasang add-on dan ya berhasil ya dua tadi sudah sekarang yang folder zip jadi zip ini kalian ubah dulu nggak salah kita lihat dulu disini ke MCPEG ya oke apa itu oke diubah dulu diubah namanya ya nih ubah nama dari zip ke MC add-on nah seperti yang ada di video ya ikutin nah jika sudah kalian tinggal pasang coy seperti itu aja sama kayak langkah-langkah yang sebelumnya itu nah seperti ini ya nah berhasil tuh tuh berhasil coy oke oke guys disini ada dua tambahan disini ada sedikit tambahan disini jika kalian download add-on menetuknya dua folder seperti ini cuy ada resource pack sama biar perfect pertama ada dua cara yaitu kalian bisa langsung pasang install satu-satu pertama yang biar perfectnya terus kedua baru pasang resource packnya dan cara yang kedua adalah kalian bisa satuin kedua ini menjadi seperti ini cuy nah kalian bisa compress disini kalian isi terserah ya kalian kasih nama add-on saja dan disini namanya adalah add-on titik zip nah zipnya ini kalian hapus kalian hapus ubah jadi MC add-on seperti ini cuy misalnya klik ok dan otomatis akan jadi seperti ini ya nah akan jadi seperti ini jika sudah seperti ini kalian bisa ke file manager kalian lagi cuy udah yang ketiga kalinya suara audionya hilang nggak ngerti cok aduh jika kalian ikutin aja yang ada di video ini ya ini ngejelasin apa ini ya udah kalian ikutin aja yang ada di video ya teman-teman oke jadi seperti itu ya teman-teman nih ada MC add-on tadi ada MC page terus ada zip nah kalau MC add-on kalian ubah nama dulu jadi MC add-on terus lapen seperti ini seperti yang tadi nah buka Minecraftnya dan jika zip ubah juga cuy seperti ini nah itu dia gampang banget kan tinggal ubah ubah nama belakangnya aja jadi MC add-on udah itu aja dan ya semoga kalian mengerti kalau kalian nggak mengerti ya nggak tahu juga dan ya mungkin itu aja cuy nggak mengerti lah ya kalau kalian nggak mengerti ya negatin aja cuy udah bodo amat ya nggak pasang-pasang gitu aja sih udah lah ya oke guys mungkin sekian aja dulu untuk video kita kali ini jika kalian suka silahkan tekan like comment dan subscribe sampai berjumpa lagi di next video bye-bye bye-bye sub indo by broth3rmax